Walaupun sebenarnya dari Nasdaq sangat optimis untuk itu, misalnya bahwa bisa men-top up suara Nasdaq, namun secara nasional kan pengaruhnya juga sangat besar, bahwa apakah ada deal itu nanti atau tidak, atau digantung aja terus seperti ini, tentu ada yang memainkannya ini. Sepanjang belum ada pemastian itu, maka belum ada juga pemastian di kita, karena ada hubungan dengan wakil ya, wakil itu sangat kuat. Nah komunikasi ke publik itu lebih baik, karena infrastruktur sudah dibangun, komunikasi dengan masyarakat sudah dibangun, kemudian juga apa yang dibutuhkan masyarakat dibawa. Lebih mudah bagi dia untuk berkomunikasi dengan calonnya, konstituennya, dengan ngomongan nama Prabowo. Prabowo investasi juga, membiayai habis-habisan. Kita juga baru berkelahi juga di DKI, karena ketika itu AHOK juga kuat di sana begitu. Kita tempuh, karena kita percaya kepada pemimpin partai kita. Ternyata, apa yang diharapkan? Jadi kalau Bang Hidayat bilang Gerindra paling kenal Pak Anies, Nasdaq pengen kenal Pak Anies. Sebelum ada Nasdaq saja, Orang Masyarakat dan Demokrat, dia kelahan antara Pak Anies. Salah satu deklarator itu Nasdaq, Pak Anies gitu. Kita paling kenal Apangi saya. Saya, jangan Pak Anies gitu kan. Dengan Gerindra dari Bang Hidayat, saya lebih kenal Gerindra. Karena saya dulu kader Gerindra. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Ini merupakan sesi kedua, ranah politik, ya. Dengan tema ngopi, ngobrol politik, yang diselenggarakan oleh konfesia.com, Kata Sumbar dan Langga Maidi. Ini merupakan kegiatan rutinitas kita. Yang akan menampilkan, menayangkan kegiatan tentang isu-isu politik. Baik itu titik lokal dan nasional. Dan kali ini, pada sesi kedua ini, kita mengangkat tema dengan judul Presiden Pilihan Orang Minang, ya. Anies Prabowo atau Ganjar. Tema ini muncul karena beberapa hari akhir ini kita melihat fenomena bagaimana kemudian pemilihan presiden 2014, 2019, bahkan sebelumnya juga dimenangkan oleh Jokowi. Pada sebelumnya dimenangkan oleh Demokrat, ya, oleh SBY. Dan kemudian 2019, kita tahu sama sekali bahwasannya Jokowi dengan suara yang cukup fantastis, ya. Di angka 85% dan Jokowi hanya mendapatkan 14, sekian persen. Dan kita akan menghadapi 2024 dengan nama-nama yang sudah muncul. Di antaranya adalah tiga nama ini. Saya pikir kita semua mengetahui tiga nama ini menjadi tiga paling tertinggi setiap survei, ya. Ada Anies, Ganjar, dan Prabowo. Ini menjadi menarik bagaimana kemudian apakah Prabowo masih menjadi idola masyarakat Sumatera Barat atau ada nama lain seperti Anies dan Ganjar. Mungkin tanpa memperpanjang kita akan panggil satu-satu narasumber kita. Dan kebetulan para narasumber kita ini berbagai latar belakang. Ada dari politisi, tentu saja dari Nasdem, Gerindra, dan ada juga partisipan yang dekat dengan Ganjar. Ada juga dari pakar akademisi, komunikasi, dan pakar politik, guru besar di Hunan. Pertama langsung kita panggil saja, Bang Irwan Afriadi. Silahkan bang, maju bang. Beliau ini lebih dikenal dengan Bang Irwan Sangir. Ini nama populer beliau, Irwan Sangir. Karena lahirnya di Sangir, makanya Irwan Sangir. Silahkan bang, maju. Dari Partai Nasdem, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua kita panggil tidak asing negak, Bang Hidayat. Bang Hidayat ini merupakan anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra. Tentu sudah sangat populer dan dikenal di masyarakat kita. Yang ketiga kita panggil Bang Doktor Abdullah Kusairi. Nah, beliau ini merupakan pakar komunikasi dari UIN, Imam Bojol Badang. Beliau nanti akan memberikan analisis bagaimana masyarakat kita melihat fenomena presiden yang mendatang. Terakhir kita panggil bintang kita, tentu saja Prof Asrin Aldi. Silahkan Prof. Beliau ini merupakan guru besar yang sudah paripurna di bidang ilmu politik dari Universitas Andalas. Pada Prof, silahkan. Baik, sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, tema ini kita angkat tidak terlepas dari isu-isu politik yang sedang bertempang, baik di tingkat lokal dan nasional, di mana tiga nama ini kita munculkan sebagai sebuah gambaran apakah kecenderungan masyarakat kita akan memilih salah satu tokoh atau romantisme masa lalu, 2019, atau dengan alternatif pilihan lain. Tentu nanti kita akan lebih bahas, akan dijelaskan oleh para merasumber kita. Tanpa mempanjang waktu, kita persilahkan pertama tentu saja kepada politisi ya, karena ini kan judulnya ada tiga, Anis, Prabowo, dan Ganjar. Kebetulan di sini pendukung Ganjar tidak ada ini ya secara politiknya. Nanti kita minta salah satu nanti tokoh kita, Bang Bob ya, nanti terakhir Bang Bob ya. Silahkan pandangannya. Mungkin pertama kita minta yang hangat-hangat terakhir di mana ada Anis, kedatangan Anis mungkin Bang Irwana Freddy. Jadi, kira-kira Bang, bagaimana gambaran masyarakat kita terhadap Presiden 2024? Karena tiga nama ini kan selalu teratas dalam setiap survei. Nah, bagaimana pandangan Abang? Apakah memang sosok Anis ini menjadi sosok yang didolakan? Atau seperti apa, Bang Milihan? Silahkan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya berkocok, Bang Hidayat, berkacau moderator. Ya, sesuai tema datang. Khusus untuk Sumatera Barat ya, bagaimana pilihan masyarakat Sumatera Barat akan calon Presiden. Kita berkaca kepada 2019, memang kami dari Nasdaq, walaupun untuk obat-obatnya. Kalau Pak Hidayat sudah jelaskan, itu Pak Prabowo. Ini juga membuktikan bahwasannya masyarakat Sumatera Barat itu memegang teguh dengan prinsip bobot, bibit, naka tepuk, naka tepuk, naka tepuk, naka tepuk, naka tepuk. Nah, tentu di sini kita juga melihat bahwasannya Pak Anies untuk membuat suatu paket lengkap. Kalau tampaklah, kalau ilmunya terakhir, sudah dapat gelar dari Harman, terakhir. Saya pikir ini apa lagi dengan kejadian-kejadian politik sebelumnya ini akan harapan besar dari Mahkastrakan Sumatera Barat kepada Pak Anies. Kita yakin itu, Mahkastrakan kita yakin makanya kita di saat pengusulan calon presiden diminta oleh MPP Sumatera Barat itu secara keseluruhan mengusulkan Pak Anies. Jadi memang kami saya yakin karena usulan itu juga dari DPD, dari tingkat ranting, kita naikkan ke atas 100 persen DPD di Sumatera Barat ini mengusulkan Pak Anies. Itu atas dasar dari usulan masyarakat di tingkat bawah. Jadi sangat yakin kita akan keinginan masyarakat Sumatera Barat dengan Pak Anies. Baik. Baik. Baik, terima kasih Bang Irwan Sangir. Kalau beliau ini populernya Irwan Sangir, jadi kalau di Baliu-Baliu kan sudah banyak Bang Irwan Afriadi. Jadi kalau lebih dikenal nama populernya Bang Irwan Sangir. Baik, terima kasih Bang. Tadi sudah dijelaskan secara singkat ya, bagaimana kemudian Anies ini juga menjadi sosok yang sangat dirindukan oleh masyarakat Minang, kata beliau tadi. Mungkin kita juga minta pendapat lain ya, karena tidak Anies saja di Sumatera Barat ini juga ada Prabu dan Ganjar ya. Mungkin langsung saja Bang Hidayat, bagaimana gambarannya Bang? Karena kita berkaca ini Bang, sebelumnya 2019, bagaimana Prabu sangat luar biasa suaranya, 85 persen ya. Sehingga ini menjadi tantangan juga bagi Prabu, 87 persen menjadi tantangan juga bagi Prabu, munculnya nama Anies dan nama Ganjar. Silahkan Bang, pantangannya. Baik, terima kasih. Ini akan juga menambah di antika kita dalam memahami dan memperkuat kualitas demokrasi Kedepang. Saya pikir begini, dalam kontestasi pemilihan Presiden Dori Bonung Man, tentu diperlukan kecerdasan dan keahlian dari calon pemimpin dalam rangka melibatkan calon pemimpin di masa depan. Nah, tentu, betul kata Iwa Pradi, sosoknya bagi mana? Saya pikir dari Prabu Sedianto yang telah diputuskan melalui rapat pimpinan nasional, memutuskan dan memberikan amanah kepada Prabu, calon presiden 2024. Saya pikir tentu punya alasan dan pertimbangan yang jalan. Kenapa? Yang pertama itu dia diformu partai politik. Itu umum partai politik, bahwasannya undang-undang maaf kemudian hanya calon ini diusurkan oleh partai politik. Artinya sudah membelikan investasi dan berbelu mengelola sebuah partai politik. Terus yang kedua, disosoknya sebagai profesional militer, sama-sama kita ketahui, terakhir juga sebagai menan, beberapa riset dan survei juga mengatakan, terpasuk juga kementerian yang memiliki kinerja yang terbaik. Terpasuk juga visi kebangsaan dalam konteks seperti itu, bagaimana kekuatan militer di kementerian pertahanan itu ketahui juga punya visi dan misi juga untuk memperkuat alat mesin pertahanan negara itu terkuat di asa negara. Saya pikir ini adalah, kekuatan militer terbaik adalah dipromasi negara dibandingkan dengan negara yang lain. Ini alat demokrasi yang sangat strategis. Contoh Korea Utara karena dia memelihara atom saja, ditakuti oleh wabah negara. Itu satu ya. Terus bagaimana dengan Sumatera Barat? Tentu dengan Sumatera Barat, mesti cerdas kita memilih. Walaupun kami memahami, dengan hadirnya Pak Prabowo ke pemerintahan Kabinet Jokowi, itu dibilang ada yang bilang adalah pengkhianat, tidak menghargai bagaimana mak-mak dulunya bersusah payah di Sumatera Barat menang telah. Tentu pada kesempatan ini kami ingin mengatakan, yang pertama itu tentu terima kasih dan apresiasi. Dan itu disampaikan atas kepercayaan masyarakat Sumatera Barat kepada Partai Ghidra dan Prabowo Subianto begitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah, siapapun juga dia yang mengatakan Prabowo itu pengkhianat, justru saya balik bertanya. Yang berkhianat itu adalah orang yang menduding Prabowo berkhianat. Kenapa demikian? Kalau flashback sejarahnya begitu, apakah yang bersatu tadi akan mengharapkan adanya disintegrasi sosial antara bangsa, perpecahan antara bangsa, di beberapa negara sejarahnya, Timur Tengah misalnya, Kenya misalnya, perpecahan saudara itu dipicu oleh pilihan politik yang berbeda, apalagi dipungkus atas nama keyakinan atau agama. Ini yang perlu dicermati, maka atas dasar itulah Prabowo dia akhirnya bersedia dan mau menjadi bagian dari Kabinet Presiden Jokowi hasil pemenang Pilpres 2019 yang lalu begitu. Bahwasannya keutuhan, kedaulatan, berbangsa dan penegara dalam rangka mewujudkan cita-cita berbangsa negara ini, sehingganya beliau mau bergabung. Ini perlu kami katakan dalam konteks seperti itu. Mau kita kejadian 1998, bakar-bakar di pondok. Maukah kita misalnya anak-anak kita tidak aman, tidak nyaman pergi ke sekolah. Ibu-ibu kita tidak aman, tidak nyaman pergi ke pasang. Itu yang kita maunya. Nah, dalam konteks seperti itu, tentu tidak bisa memilih sosok pemimpin secara emasional. Hanya kuat di popularitas. Begitu. Nah, berbicara Pung Anies Baswedan, saya pikir lebih kenallah gerendera daripada mungkin yang berdukung. Kenapa demikian? Saya saksi hidup, anggota DPRD ikut berkontribusi material dan non-material yang memenangkan Anies Baswedan di Pilkana DKI. Promo investasi juga, membiayai habis-habisan. Kita juga tarung berkelahi juga di DKI. Karena ketika itu Ahok juga kuat di sana, begitu. Kita tempuh, karena kita percaya kepada pemimpin partai kita. Ternyata, apa yang diharapkan? Saya pikir, biarlah masyarakat ini. Persoalan karakter dan prinsip berpolitik itu menjadi penentu. Hari ini, memainkan politik abu-abu misalnya. Politik yang hanya menjadikan keuntuan pragmatis, saya pikir, akan kita pertarungkan bangsa itu kepada sosok yang seperti itu. Bukan kita katakan adalah bilau tidak kapabol, saya pikir sangat kapabol juga. Persoalan akademik, persoalan ini. Tapi dalam konteks identifikasi persoalan bangsa, memecahkan persoalan bangsa, saya pikir perabu itu lebih penolaman. Dan saya punya keyakinan, tumpangkan nasib kita menuju Indonesia Emas 2045, saya pikir inilah momentum bagi kita sama-sama di Sumatera Barat, khususnya, tentu memilih calon presiden itu berdasarkan nalar logika dan rasional. Tidak cukup dengan emosional. Demikian, dong. Baik. Terima kasih, Bang Idaya. Sedikit pertanyaan, Bang. Tadi sudah disampaikan. Kira-kira, Bang, karena kita sudah melihat fakta ya, ada kecenderungan. Jadi kalau dalam fakta politik itu, kalau incumbent ketika ada pemilih ataupun calon alternatif, ada kemungkinan, menurunnya ya, ada kemungkinan penurunan keterpilihan terhadap incumbent. Ini biasanya akan selalu terjadi setiap ada pertarungan dalam politik ya. Incumbent itu trendnya selalu menurun ketika ada alternatif pilihan lain. Nah, karena kita muncul nama Anies dan Ganjar, kira-kira untuk di Sumatera Barat, apakah masih optimis atau seperti apa, Bang? Dengan kondisi... Dimanapun juga, sebagai kandir partai, kami memang diajarkan untuk selalu optimis. Optimis itu berarti anak berpikir, bekerja, bekerja, dan berpikir. Kejuang partai itu seperti itu, ada diumnya. Dalam konteks itu, mungkin bisa diriset juga oleh kawan-kawan, kami diperintahkan, dan juga dari komitmen internal kami adalah kerja nyata. Anggota DPRD dengan akses dan fasilitas yang dimilikinya, harus temui dengan masyarakat, harus wujudkan kongret apa yang Anda janjikan ketika kampanye, melalui program berkegiatan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kami itu yang akan dilakukan, dalam rangka merebut perhatian dan pemikiran masyarakat. Nah, pada diriannya, walaupun ke akhirnya, siapapun juga dia yang memilih memutuskan untuk tidak memilih partai, itu kita hargai dan hormati itulah esensial demokrasi tapi kita yakin sebagai pemenang biskontrabar tapi jangan banyak persennya baik, terima kasih selanjutnya mungkin kita minta kepada pakar komunikasi UIN, karena beliau juga banyak riset ya, terakhir riset tentang pemilihan presiden ya Pak ya 2014-2019, kira-kira gambarannya untuk 2024 gimana Pak? karena beliau-beliau ini kan Anies Prabowo Ganjar ini kan merupakan, ada sosok karakteristik tersendiri lah ya Pak Prabowo di 2019 selalu dihadapan dengan Jokowi, kemudian kita dihadapkan dengan nama-nama baru gimana kira-kira pandangan abang secara komunikasi politik masyarakat kita dalam menghadapi 2024 ini dengan nama-nama yang baru ini, silahkan bang oke, terima kasih apresiasi dua anggota administratif ini yang kalau, tadi kelima saya, kalau 65 orang yang seperti ini semua enak kita akan bicara di ruang publik tentang hal-hal yang sebenarnya bagi orang politik biasanya diam itu ada permainan di belakangnya kalau ini kan enak bahwa ada dialektika soal pertanyaan tadi saya tadi kepada person-personnya sekarang kepada orang Minangnya saya menyimpulkan bahwa orang Minang memilih dengan rasionalisasi dalam memilih pemimpin karena sudah ada patronasi atau apa namanya pepatah juga ideologis cara memilih pemimpin itu sudah peluk sebagai budaya dalam melihat pemimpin pemimpin di kita tidak terlalu jauh tidak terlalu tinggi hanya selangkah di depan serang tim di atas tidak aneh-aneh amat biasa saja kemudian rasionalisasi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan dimana sikap egaliter kosmopolitan kemudian sikap dasar-dasar adat juga agama dalam penelitian saya dari orang Minang memilih Bersitian 2004 sampai 2019 saya melihat bahwa kita begitu banyak yang mengganggu dari luar maksud saya keadaan medium informasi yang hari inilah yang membuat kita dianggap radikal dianggap tidak egaliterian dalam posisi nama-nama yang muncul ini saya menyimpulkan beberapa yang paling menarik dalam kajian saya ini pertama orang Minang itu selalu dengan tiga isu utama ideologi agama dan identitas dan adat kemudian tadi dikatakan Bang Iwan Saratun Ipin takah takih pokok tiga pengaruhnya ada adat agama partai dan yang ini faktabental kita satu sekaki orang Minang kalau tidak diajak ini fakta dalam komunikasi sehari-hari rasionalisasinya tentu ekoriumnya adalah ekonomi memang tapi kalau diajak di satu sekaki mereka akan mau berjuang dalam memenangkan nah dalam posisi sekarang kita melihat angka Prabowo sudah pernah ada angkanya di Sumatera Barat dengan angka yang begitu signifikan tersebut apakah tergerus kedatangan nama baru bernama Anis seberapa militan kak pilihan itu tak bertahan sebagai inkaben ya saya melihat bahwa kita akan berubah secara cepat dengan permainan spin doctor dalam bermain medium ini dan saya awalnya sangat yakin tapi ketika hari-hari terakhir tiga minggu terakhir ini kok bukan bisa apa ya walaupun sebenarnya dari Nasden sangat optimis untuk itu misalnya bahwa bisa men top up suara Nasden namun secara Nasional kan pengaruhnya sangat besar bahwa apakah ada deal itu nanti atau tidak atau digantung aja terus seperti ini tentu ada yang memainkannya sepanjang belum ada kepastian itu maka belum ada juga kepastian kita karena ada hubungan dengan wakil ya wakil itu sangat kuat untuk mendongkrak mendongkrak atau mengupgrade nanti kedua saya gak tahu ada orang ganjar atau tidak ganjar dengan populasi yang kita di Sumatera Barat sangat kalah untuk jelah ya mereka bisa berjambata bahwa it's okay walaupun kita dalam kesimpulan saya kita pernah menang secara ideologis tapi kalah secara nasional dan itu pahit bro dan kita pilihannya mau menang secara nasional dan kedua menang menang secara ideologis orang minang yang punya prinsip dan bangga merang atau kalah juga bangga kan kita kan begitu kalah dan 10 tahun ini kita merasakan bahwa bagaimana Sumatera Barat hari ini dalam pembangunan dan dalam komunikasi politik ke komunitas posat bisa dibaca dan bisa dipinta komentar para politisi dan juga para ilmu politik kita dalam situasi kalah dalam berkomunikasi mendapatkan kue pembangunan dan segala macam itu ada angka dan segala macam nah untuk itu saya hanya punya harapan bahwa apakah kita ingin menang secara ideologis dan menang juga secara nasional atau kita tetap berada pada posisi menang ideologis tapi kalah secara nasional dan itu kita merasakannya hari ini kemudian saya ke orang minangnya lelaku orang minang sebagai watak adat dan kehidupan kita yang ada 4 juta di subhanallah barat dan ada 6 jutaan di luar sana dan lebih karakter kita adalah karakter yang kalah menang itu biasa satu kemudian memilih presiden itu bukan sesuatu yang sekeral sebuah permainan game saja jadi dia hanya permainan lima tahun dan bukan sesuatu bagian awamnya tapi bagi erit kan merasakan bahwa begitu patahnya komunikasi kita sehingga subhanallah barat banyak yang maneng isinya sehingga ada bahasa saya agak agak risih juga tapi memang keadaan itu membuat kalimat kemuncul nah artinya berpikir kita bersama hari ini ada dua orang partai politisi partai yang punya sudah punya presiden kita punya harapan bahwa beradu kita dengan wacana dan dialektika juga diskursus pembangunan bukan identitas komunikasi politik kita kita agak apa ya dalam posisi dimana kalah juga kadang-kadang memalukan ketika dikatakan orang panang orang sumber dalam posisi kekalahan saya hanya punya harapan kita bagian dari yang menang secara nasional secara politik itu harapan saya jadi kalau yang mana ini tentu akan kita lihat apakah pasangan-pasangan capres ini memungkinkan menarik simpati lebih banyak dengan effort dan usaha pendekatan keminangannya adatnya budayanya jangan pendekatan Jakarta gak masuk bro gak masuk banget diketawain malah oleh kena itu elit-elit daerahnya didekati bukan elit yang agensi ya tapi elit yang dibawahnya lagi ada pemburu segala macamnya mungkin itu strategi politik yang tanya sama pro tapi kan kalau pro banyak angka-angka dan saya hanya melihat pada posisi kok begini ya ketika medium baru bernama medium media semua bersuara atau semua pandai semua hebat tapi kita kalam tapi kita kalam demikian pandangan saya sebagai apa melepar wacana hasil perintian ini sekedar apa namanya menuliskan pernah terjadi seperti ini anomali dimana ketika SBY cemerlang kita mendapatkan terbat lalu ada Yusuf Kala sebagai Yusuf Manorah Binang endorse SBY dan Yusuf Kala ditinggalkan kemudian ada investasi Prabowo dan beban beban Jokowi dalam Bill Press kemudian isu politik nasional dan kita merasakan bahwa 2004 2009 dan saya kira apa 2009 itu kan masa-masa lantai itu jadi kita merasakan ada satu-satu terasa momentum ya momentum kita mendapatkan kue pembangunan yang signifikan bayangkan kalau itu benar jangan lihat daerah lain ya sudah sangat maju kita jauh ketinggalan karena memang kita kalah secara politik pembangunan karena kita kalah dalam politik kekuasaan itu bagian terima kasih baik terima kasih Bang Dr. Abul Akusairi menarik tadi karena beliau tadi sudah menyinggung terkait dengan ada kegagapan komunikasi politik masyarakat kita terhadap tingkat elit nasional sehingga kita tidak dalam tanda kutip tidak dapat pembagian kue pembangunan sehingga kita dalam hal ini menang secara ideologi tapi kalah secara politik baik selanjutnya kepada Prof begini Prof kita melihat fenomena sebenarnya dalam berbagai survei menunjukkan ternyata elektabilitas Prabowo Anis dan Ganjar itu tidak terlepas dari gambaran 2014-2019 dimana dimana suara Jokowi menang disitu ada suara Ganjar yang menggerogoti begitu juga di sebaliknya dimana ada suara Prabowo disitu menggerogoti suara Anis nah ini kan menjadi fakta dalam berbagai survei termasuk juga Sumatera Barat nah menurut Prof bagaimana pandangan Prof terkait dengan hal demikian apakah kemunculan Anis dan Ganjar ini akan merubah peta suara masyarakat kita dalam terhadap memilih Presiden nantinya dan bagaimana karakter pemilih kita dalam melihat hal ini silahkan Prof baik terima kasih isu ini isu ini memang seperti yang saya sampaikan memang harus kita wacanakan dari awal agar ada proses pembelajaran juga kepada masyarakat karena kadang pandangan memilih Presiden 2024 itu strategis kenapa strategis yang menang 2024 akan maju dan menang lagi di 2019 jadi 10 tahun dia akan menjadi Presiden yakin saya begitu nah oleh karenanya tentu ini pertarungan yang tidak mudah bagi calon-calon ini bagi partai politik bagaimana kita lihat sekarang yang terjadi adalah pengembosan fitnah politik identitas sudah muncul semua apalagi di media sosial dan netizen sekarang juga sudah mulai mencoba deklar parangkali black campaign ya kapalnya hitam untuk masing-masing cawan kedepan akan seperti ini dari sebelum saya nah apa yang perlu kita lakukan di Sumatera Barat ya parangkali media-media seperti ini perlu terus didorong digerakkan kita sangat berterima kasih pada langgam pada kata sumbar kofesia dan kawan-kawan lain ya karena bagaimanapun inilah cara kita bahkan saya tidak mengatakan hanya Kota Padang saja tapi dengan memberikan ruang di Kota Padang seperti ini kalau bisa ini menjadi semacam trend juga dikat nasional sumbar ini akan tetap jadi rujukan nasional dalam konteks perpolitikan bagaimana terbuka ruang politik di Sumatera Barat yang memang kata-kata demokratif yang bukan kaya nah ini kan satu di antara aja nah kalau kita kaitkan dengan kontestasi ke depan kalau kita bicara demokrasi memang dua nilai yang pertama adalah kontestasi itu sendiri yang kedua adalah partisipasi nah sekarang kita lihat dalam konteks kontestasi kontestasi ini tentu orang akan tertarik bicara tentang siapa Presiden Indonesia 2024 nah kalau bicara Presiden Indonesia 2024 itu jangan bicara tentang 2024 yang kedepan bicara penjelang 2024 itu ada gak agenda-agenda lain yang juga dititipkan oleh rezim hari ini itu suatu hal yang perlu diperkimbangkan pasti karena bagaimanapun agenda pembangunan dan agenda rezim itu juga akan dititipkan ke Presiden 2024 jadi mau tidak mau kita harus sadar bahwa Presiden 2024 siapapun orangnya itu ada dimasuki atau investasi dari rezim hari ini nah kita tahu juga dalam konteks politik bagaimanapun menyiapkan kepemimpinan 2024 itu juga terkait dengan agenda besar apa agenda yang sudah dikerjakan hari ini nah pertanyaannya adalah apakah dalam konteks ini misalnya Presiden Jokowi membiarkan saja Presiden 2024 itu siapapun oke lah yang penting putra paksa terbaik saya tidak meyakini itu tetap ada kepentingan di sana siapanya jadi Presiden bagaimana mereka harus jadi Presiden dan bagaimana caranya ini yang perlu kita perhatikan juga nah itu oke lah itu tingkat nasional barangkali dalam konteks Sumatera Barat di nasional kita kaitkan dengan nasional lebih kepada apakah Anies bisa dicalonkan atau tidak itu saja pertanyaannya hari ini kalau Anies atau Nasdem tidak bisa memenuhi 20% suara dalam konteks Presiden Sial Tresol ya selamat tinggal Anies dan itu yang sedang diusahakan juga agar Anies tidak mencalon kenapa? karena Anies sudah hitam apalagi kalau ada persepsi yang sama dalam konteks mohon maaf barangkali ya umat Islam makanya khawatiran dengan politik identitas satu hal yang harus menjadi perhatian pemerintah hari ini kalau misu identitas di mainkan ya memang nah ini kan pertanyaan yang harus kita apa namanya perhatian ya agar Indonesia aja ke depan siapapun Presidennya memang menjadi lebih baik nah itu di tingkat nasional jadi bagaimanapun ya ASDEP kalau memang berkualisi dengan Demokrat berkualisi dengan PKS yang sekarang sedang alot untuk membicarakan siapa wakil Presidennya bagaimana finansialnya pembiayaannya bagaimana efeknya pada partai walaupun kita mencalonkan tapi nanti juga karena serentak dengan legislatif siapa yang akan dapatkan kontel efeknya siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari majunya Presiden atau presiden dari pencalonan ASDEP misalnya ini kan jadi hal yang sangat menguntungkan sama halnya dengan Gerindra 2019 dan 2014 2019 itu kan efek Prabowo-nya diambil sekarang kan itu yang diharapkan juga nah bagaimana dengan Sumatera Barat nah ini yang menarik sebenarnya sekarang ini saya lihat NASDEP Leforia dengan kehadiran Anis coba lihat sekarang spanduk poster semua disandingkan dengan Anis semua sebagai media pajang ruang oke orang tahu ternyata ada NASDEP mencawunkan Anis dan ada cawan-cawan dari NASDEP begini yang maju di tingkat nasional DPRD DPR RI DPRD dan sebagainya tapi apakah masyarakat dengan melihat gambar itu langsung memilih belum tentu juga sekarang yang dinikmati NASDEP itu adalah euforia dari kehadiran Anis nah saya akan bandingkan dengan Gerindra ya dalam konteks perilaku memilih masyarakat dimanapun lah ada satu mazab namanya mazab psikologis sekarang kalau kita lihat Anis itu sebagai calon presiden parangkali orientasi orang pada kandidannya siapa kandidannya Anis oke siapa lagi ada Prabowo siapa lagi ada Ganjar siapa lagi ada Puan siapa yang lain ada Ridwan Kamil dan seterusnya itu baru dalam konteks bahwa orang punya orientasi ada kandidat-kandidat yang memang layak menjadi pemimpin bangsa kan itu yang diberikan perhatian tapi apakah cukup tidak juga sekarang persoalannya adalah bahwa pemilih kita ini segmennya banyak ada pemilih yang memang hanya mengorientasikan dirinya kepada pokoknya figurnya begini yang kata Bung Irwan tadi ada ketokohannya kemudian dia agih gitu ya kemudian dia tokoh dia takah itu satu hal menurut saya tapi ada hal lain yang bagi pemilih yang rasional seperti yang Bung Aka sampaikan tadi di Sumatera Barat apakah cukup dengan dengan impresi saja bahwa kandidatnya cerdas kandidatnya enak dilihat good looking dan seterusnya tidak cukup menurut saya karena yang dihadapi bangsa ini sangat sangat besar nah jadi apa yang menjadi menjadi pertimbangannya ada pertimbangan lain yang menurut saya juga harus menjadi hal yang diperhatikan apa itu apa isu apa program yang memang dibicarakan oleh masing-masing calon presiden ini yang juga bisa dikomunikasikan oleh karir-karir pantai nah disini saya memberi sorotan bahwa kalau melihat dalam konteks ini barangkali di Sumatera Barat ingin saya ceritakan gerindra lebih unggul dengan konteks itu kenapa begitu pertama gerindra ini secara infrastruktur sudah terbangun dibandingkan aslem ini mohon maaf pengiruannya yang tidak juga mengapai dan bunyi kegabung daya ini kita kan realitas saja 2009 itu gerindra sudah ikut berminu sebenarnya 2014 infrastruktur politiknya sudah terbangun pasti yang kedua yang paling penting adalah partai identifikasi partai dari pemilih-pemilinya gerindra jauh lebih kuat ketimbang Nasdem nah apa implikasinya kalau isu itu bisa dikomunikasikan oleh kader gerindra dan itu sudah dilakukan saya lihat beberapa tokoh-tokoh yang kader yang mengkomunikasi bagaimana dengan Prabowo kemudian keberhasilannya bagaimana komitmen itu sudah dilakukan saya pikir banyak kader-kader gerindra yang melakukan itu sebelah namanya Andre Rusyadi misalnya terlepas lah apakah Andre Rusyadi itu memang apa tapi jelas dia membawa kerja-kerja yang real menurut saya dan itu memang dibutuhkan masyarakat Sumatera Barat ya ini tidak dimiliki oleh Nasdem saya lihat Nasdem asik dengan Eforia saja ini sudah mengatur strategi sudah bicara strategi lagi nah komunikasi ke publik itu lebih baik gerindra karena infrastruktur sudah dibangun komunikasi dengan masalah sudah dibangun kemudian juga apa yang dibutuhkan masyarakat dibawa lebih mudah bagi dia untuk mendatang komunikasi dengan calonnya konstituennya dengan membawa nama Prabowo nah persoalannya adalah apakah Anis yang dicalonkan oleh Nasdem itu kita berasumsi bahwa dia akan dicalonkan setelah dia terpenuhi lah 20% presiden secara soal itu apakah mampu dikomunikasikan saya lihat konteks hari ini masih ya memang baru ya tapi masih melihat belum ada strategi yang nyata saya lihat kecuali hanya memajang memajang poster kader Nasdem dengan Anis tapi apakah dikomunikasikan siapa Anis itu bagaimana dia memikirkan bangsa ini apa prestasi dia saya pikir dibanding Prabowo dalam kontek ini Anis belum belum bisa masuk dalam pikiran Sumatera Parah kecuali hanya populer bahwa Anis selalu presiden itu harus dijuji perhatian betul saya nah inilah kelebihan Gerindra yang hari ini saya lihat kalau Anis akan meningkatkan atau Nasdem meningkatkan intensitas untuk mengkomunikasinya Gerindra juga tidak akan rela mengambil atau Gerindra membiarkan pendukungnya berbeda ke Anis itu saya meyakini itu karena segmen pemilih Gerindra itu tidak jauh beda dengan segmen pemilih Anis isu yang dibawa oleh pemilih oleh Anis tidak akan jauh berbeda dengan isu yang dibawa Prabowo sekarang bagaimana cerdasnya isu-isu itu dibawa disampaikan oleh kader-kader masing-masing partai itu kuncinya menurut saya mengkomunikasikannya kepada publik Sumatera Parah yang kata Bung AK tadi adalah kalau di Minang ini ada masalah ada juga ya yang berpengaruh ada tokoh adat di Nipah mahalim ulama nah ini bagaimana komunikasinya ini kuncinya menurut saya jadi di Sumatera Parah segmen pemilih Anis dan segmen pemilih Prabowo itu sama tidak jauh beda Islamnya rasionalitasnya pragmatisminya egalitariannya sama menurut saya karena itu karakternya sama orangnya sama bedanya mungkin cara berkampanye kalau Prabowo lebih berapi-api lebih bersemangat lebih menunjukkan nasionalisme kalau Anis lebih rasional lebih logik perdekatan teknokratik bagaimana dia memikirkan bangsa dengan pengetahuan dengan ilmiahnya paling itu aja bedanya nah sekarang persoalannya kalau seandainya komunikasi dengan konstituennya tidak dilakukan dengan baik oleh Nasdem perpindahan suara yang diharapkan dari Prabowo ke Anis tidak terlalu banyak menurut saya kalaupun ada penurunan tidak terlalu signifikan menurut saya memang ada beberapa statement saya yang menyatakan bahwa akan ada Anis efek tapi saya melihat akhir-akhir ini apalagi dinamika politik nasional seperti Aka sampaikan tadi kemudian di Sumatera Barat juga dengan kondisi hari ini saya tidak begitu meyakini kalau tidak ada upaya atau ekstra bahasanya import yang baik dari Nasdem saya pikir ya kalaupun naiknya bukan mengembalikan kondisi Nasdem yang tahun 2019 yang turun drastis naiknya paling terlalu banyak berbanding dengan bagaimana Gerindra mendapatkan suara ketika dia mendapatkan suara pemilih dari Sumatera Barat itu itu alasan pertamanya yang kedua juga masalah calon calon ke depan ini tiga pasang calon paling tidak itu akan ada di dalam kota pemilihan presiden itu kalau tiga pasang calon presiden berarti efek suara dapat oleh Anis tidak sebanyak Gerindra atau Prabowo pada tahun 2019 karena dua pasang calon presiden jadi memang harus berinduk juga bagaimana Nasdem bisa mendorong Anis supaya menang kalau memang ingin menang Sumatera Barat tapi kalau tidak ada upaya yang lebih saya pikir Gerindra tetap akan akan mampu menyayangi bagaimana posisinya kita lihatlah beberapa daerah yang memang pemilih Prabowo-nya menang waktu pemilih 2019 saya di Sumatera Barat adalah Jawa Barat dan karakter masyarakatnya saya pikir tidak jauh-jauh beda dengan identitas keislaman yang kuat hasil survei nasional kemarin dari LSI yang menang siapa di Jawa Barat Prabowo bukan Anis memang Anis di bawahnya nah di Sumatera Barat saya tidak tahu jangan-jangan nanti Sumatera Barat saja Prabowo juga bisa menang kalau tidak ada inform dari Nasdem dan saya yakin ketika Nasdem berusaha mengkapasikan Bang Dayat itu tidak akan tinggal lihat juga bagaimanapun tetap akan mempertahankan suara itu nah ini aspek kedua yang menurut saya penting juga untuk dipahami nah yang ketiga juga di Sumatera Barat ini yang menarik menurut saya adalah bahwa proses politik ini tidak hanya dalam konteks apa namanya ya dalam konteks rasionalitas belakang yang namanya identitas itu sangat kuat sekali benar saya setuju dengan sepenuhnya bahkan saya ingin membuka beliau ini karena saya juga sedang riset tentang ini juga saya ingin riset tentang politik identitas dan analisis kekalahan ketahanan di Sumatera Barat kan juga aneh juga ketika Sumatera Barat dituding banyak hoax kemudian karena identitas makanya Jokowi kalah tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir ketika Prabowo kalah telah di Bali yang 8,2% lebih tinggi bukan seorang Jokowi di sini dibandingkan di Bali Jokowi 92 sekian Prabowo 8,2% di Bali kenapa itu tidak disorot kenapa Sumatera Barat disorot apakah identitas Islamnya nah ini ini yang menarik sebenarnya politik identitas itu tidak bisa kita nafikan sebagai sebuah kini secaya dalam kehidupan saya sering sampaikan kepada kawan-kawan misalnya kalau saya pergi di Amerika karena saya terasing di sana siapa yang saya cari dulu agar dekat dengan identitas saya pasti saya cari orang Asia adanya mirip-mirip dengan saya selain itu siapa lagi kalau ada juga Asia dari mana lagi saya lihat lagi yang lain dimana oh berarti di Asia dimana ternyata di Malaysia oh ada kedekatan sebagai orang Melayu terakhir saya lihat orang Indonesia paling kecil saya lihat adanya orang Minang di sini itu identitas itu sudah pulang menurut saya yang tidak boleh itu adalah identitas ini dipolitisasi kalau kita orang ini nanti memenang orang itu bahaya negara itu tidak boleh kita ini dibangun dengan peragaman bahkan dalam agama kita kita dijebakkan bertahun berkuak-kuak itu itu selalu memenang nah yang terjadi hari ini men politik identitas itu karena ini konsekuensi demokrasi liberal orang menonjolkan bahwa sekitarnya berbeda dengan yang lain dan kita harus mendapatkan porsi kita ini yang berbahaya sisi gelap demokrasi yang ditulis oleh Michael Mann yang ada di Yugoslavia negara-negara pecahan di Yugoslavia genosida perang bekas negara-negara Yugoslavia Serbia Herzegovina Muslim Mosnia apa yang terjadi kata-kata itu mereka merasa superior dengan Indonesia yang lain dengan identitas yang lain nah kita tidak ingin Indonesia seperti itu makanya saya setuju dengan pemerintah dengan Pak Jokowi dengan jangan dipolitisasi identitas yang berbeda ini karena makin disayangnya makin kita berbeda kita tidak memilih bangsa kita di mana kita dilahirkan tapi faktanya Indonesia memang beragam dengan cara seperti itulah kita bisa membangun kedewasan dalam berpolitik nah ini yang penting untuk kita tekankan agar yang dikedepatkan dalam perdebatan itu adalah masalah prokurat Indonesia ini mau jadi apa ketika presidennya si A si B si C si D itu kita inginkan bukan karena didukung Polisi Anu Polisi Anu ini berbahaya jadi saya sangat berharap sekali ini ada dua politisi kita ada Bang Dayat ada Bung Irwan ya mudah-mudahan itu bisa dijadikan dasar nah yang ketiga yang keempat bagaimana dengan pendukung gajar orang tidak ada orang gajar disini ingat kawan-kawan kalau kita identikan gajar dengan PDI berjuangan Sumatera Barat kita kan dikatakan PDI tidak menang kalau dia mengatakan PDI tidak berkembang keliru itu menurut saya ada gak kursi DPRD BDIB ada tiga berarti ada pemilihnya bahkan Nasdaf juga berapa tiga juga sama buat BDI dengan Nasdaf ada gak kader BDIB jadi kepala daerah ada damas raya entah woy siapa bilang BDI tidak berkembang nah kalau itu kita asumsikan PDIB dekat dengan gajar berarti pemilih PDIB yang memang loyal kepada calonnya parti ID-nya kuat tentu ada di gajar jadi suara gajar jangan dikatakan tidak ada di Sumatera Barat ini apalagi kalau ada figur-figur tokoh di Sumatera Barat yang memang menunjukkan pendukungannya kepada gajar dan dia punya masa bisa beralih masa Nasdem atau masa gajar gajar bukan tidak mungkin nah ini dinamika politik orang binang yang pragmatis itu nah pragmatis itu bagian dari karakter politik orang binang kalau bisa ada yang baru kenapa lorong buat nah ini pertanyaannya seperti itu cuma apa untungnya bagi kita nah ini kelanjutannya dari pertanyaan itu ya padahal itu pengantar diskusi saya saya kira percaya ini hanya analisis sementara saja dinamika itu hidungannya jam bisa berubah dan saya merasakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan menjelang penetapan di bulan Oktober atau November nanti itu kontestasi dan pengusungan Presiden ini akan sangat cepat sekali di Jakarta dan itu sangat beruntukkan di daerah ini terima kasih Bu Anas baik terima kasih kepada Prof tadi beliau sudah menyinggung ya ada yang paling ditekankan bahwasannya memang kita tidak bisa melepaskan dari politik identitas di pemilu 2020 mendatang karena memang identitas itu menjadi keniscayaan dalam pemilu baik mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi interaksi dengan para Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin bertanya ataupun ingin didiskusikan atau berbeda pandangan dengan narasumber kita silahkan kalau tidak ada kita minta mungkin salah satu toko mungkin ya silahkan baik mungkin untuk sesi ini kita minta tiga penanya ya pertama silahkan sebutkan nama bang dari apa dan di petunjukkan oleh siapa silahkan perkenalkan para konsumen saya Febrian dari Republika saya tertarik dengan penyakit bahwa kemungkinan pemilih Anis tidak jauh beda dengan pemilih Prabowo artinya ini suatu keuntungan bagi itu bisa payah akan dirusung oleh PDMP nanti karena lawan yang mereka hadapi akan ada dua poros yang saling perebut suara sementara kedua Prabowo dan Anis sendiri saya lihat untuk penggerung konti basis-basis masanya seorang PDMP apakah ini keuntungan bagi PDMP baik langsung dijawab atau langsung kita kumpulkan dulu ya untuk penanyaan kedua silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam sebelumnya nama saya PDK kornyawan saya saya saat ini mahasiswa 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 sejarah di kota kakalas sebelum memulai pertanyaan saya sebenarnya ingin memberikan kritik kepada tema kita presiden pilihan orang Minang Anis Prabowo atau Gajah Minang itu etnis kita berbicara etnis atau wilayah teritorial Mata Barat dari tadi lebih berbicara teritorial Sumatera Barat jika kita berbicara Minang mengetahui Perninang itu fakta antar ekologinya dan kita bias konsep itu bias konsep kita dari tadi berbicara tentang Sumatera Barat lebih berfokus kepada Sumatera Barat tapi pembatasan teritorial pembatasan pembahasan masalahnya itu secara teritorial itu luar lingkupnya malah geografis teritorialnya itu sumatera yang saya beri yang pertama yang kedua cukup disayangkan jika ada perwakilan dari Hasen dari Meritra tapi tidak menyediakan perwakilan dari BDI ini cukup disayangkan tadi Pak apa namanya Pak Hidayat memberikan narasi mengenai Prabowo dan Tepak apa namanya Dampil dari Solo Selatan menyampaikan narasi tentang kita tidak mendapat gambaran meskipun kita bisa melihat internet kita tidak justru saja yang disampaikan adalah suara politis saya kira masyarakat Sumatera Barat itu jerdat saya paham karena tidak mungkin Pak Hidayat memberikan statement yang tidak baik mengenai Prabowo dan itu pun sebaliknya tapi kita tidak mendengar narasi dari Tokonas dan eh Toko ini itu yang selanjutnya mengenai apa namanya saya sedikit menyinggung karena saya secara akademisi hidangnya sejarah saya melihat secara faktan historisnya kenapa BDI itu tidak eksis di Sumatera Barat jadi pernah kami melakukan diskusi dengan kawan-kawan sejarah dan itu juga seringkat padangan barangkali Prof juga mengetahui salah satu dosen kami yaitu Al-Mahul Sikadet salah satu tokoh di Sumatera Barat juga fakta historisnya adalah kenapa BDI itu tidak eksis saya tidak menggeneralisasikannya tetapi salah satunya adalah ketika peristiwa PRN internesta orang-orang itu belakangan menjadi orang yang kalah orang yang kalah dan banyak setelah pasca peristiwa PRN orang-orang itu mengganti identitas dengan namanya kita tahu bahwa Irwan Preikno itu bukan nama Minang itu pernah diteliti oleh profusiasan pasca peristiwa PRN identitas Minang itu hilang ditambah di masa objek baru itu seperti di babat menjadi desa kita tidak menemukan Minang yang membentuk cekrawala bagaimana Minang itu hadir sebagai salah satu etnik yang berkontribusi tanah dabangsa bahkan juga dari Pak Kodifan adalah orang Minang secara PRN orang Minang itu kalah dan beberapa bundar yang disampaikan oleh NPD ini menurut saya seperti Iwan mengatakan bahwa orang Minang tidak Kancasilaiz itu barangkali viral cukup viral orang Minang tidak Kancasilaiz itu juga yang membuat skeptis orang Minang terkata KTDI begitu di samping narasi-narasi PDQ yang dianggap barangkali tidak provokan terhadap Islam barangkali itu disampaikan dikesampingkan itu tetapi dengan narasi juga yang disampaikan ke IKTDI bahwa bukan sebenarnya orang Minang karena Megawadu itu istrinya Ibu Pangawati orang Minang itu yang merasa kemukulu itu fakta abana fakta yang terbolehnya tetapi itu tidak menjadi suatu faktor terentu bahwa orang Minang itu beruntung terhadap PDQ itu bukanlah juga kita tahu ayahnya Perkohu juga salah satu yang mencumpulkan TRE itu meskipun belakangan TRE itu disebut dalam Bukusatnya sebagai memperontak mengatakan itu tidak memperontak jika memperontak dia tidak akan menggunakan MLA dari Indonesia di belakangnya saya ingin menanyakan begini Pak mengenai politik identitas yang ingin saya saya menyesalkan politik identitas itu selalu disalahkan pada golongan anis gitu tapi kita lupa gitu kita tewoknya ke belakang mengenai sejarah kenapa politik identitas itu muncul itu kan mungkin sebab tapi akibat jika kita memakai teori kausalitas itu akibat akibat mengecepatkan ahok di Kepulau 1000 dengan larasinya lebih silahkan Bapak Ibu jika tidak memiliki saya tidak apa ya karena jangan mau dibohongi dengan surat ahok Aida Haya Kimah Sadur gitu kan itu yang memicunya terjadinya aksi demo ruasa pembuatan dan sebagainya dan saya ketika skripsi itu meniliki detang itu 2014 2019 gerakan asil Islam dan disertasi saya juga akan menulis tentang itu gitu jadi yang ingin saya sampaikan media sekarang ini lebih menunutkan Anies dengan mengatakan bahwa Anies menggunakan apa namanya kompanye politik identitas tapi kita tidak melihat sebab gitu kita melihat akibat jika ahok sudah mengeluarkan sistem ini itu saya yakin ahok pun menang gitu di Kepulau 2017 saya yakin karena survei dua dua sebulan sebelum survei perkata berlangsung itu suara anies yang langsung meningkat karena ahok itu mulai disudutkan gitu itu tidak salah gitu yang namanya politik yang memang harus ceritik atau kalau bisa licik gitu karena ketika ada momentum yang dimanfaatkan untuk politik identitas yang ditembak dong ketika ada orang asas kita neger ketika gungar ahok itu dimainkan ya itu salah ahok kenapa ahok memulai dengan politik identitas yang itu bukan orangannya sendiri yang ingin saya tanyakan maaf karena cukup panjang dan lebar apakah cukup adil jika semua politik identitas itu disalahkan kepada Anies sedangkan kita lupa bahwa ahok itu ahok kesempatan juga merupakan pemicu dari politik identitas itu sendiri bahkan dari beberapa beberapa kenapa namanya beberapa ketatannya yang saya temukan politik identitas mengenai Al-Maidah itu pernah juga disampaikan statement ahok ketika menjadi bupat di pulau bakkal koreksi kalau saya salah itu yang saya temukan dan itu yang pertama yang kedua dengan dinamika sekarang ini saya merasa pilih pras sekarang itu cukup konyol pilih pras 2024 itu memakai suara 2019 itu ibaratnya kita mau naik bulung sekarang memakai suara kesehatan 25 tahun yang lalu itu kan konyol kenapa tidak memakai suara yang tahun 2024 untuk untuk kita memakai hasil suara yang 2019 berangkali sekian terima kasih kembali baik terima kasih itu cukup jelas ya tadi nah tadi kan ada ditanyakan itu kira-kira gak ada nih suara ganjar saya pikir peserta kita Bapak Ibu ini ada nih pengamat politik paling tidak memberikan tanggapan lah kira-kira apa sih fenomena fakta yang bisa kita ulik di Sumatera Barat tentang ganjar silahkan Bang Bob bisa-bisa bisa-bisa boleh boleh naik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Soal ganjar ini tadi Pak yang dari Yunan tidak ada perwakilan ganjar dan BDIP mohon maaf sampai hari ini sampai hari ini BDIP belum memutuskan untuk mengusung atau membawa akan mencalonkan ganjar sebagai calon presiden atau bahkan masuk presiden jadi tidak bisa menampilkan ganjar dari ceritanya mutafil ke depan karena secara partai ganjar mulu menjadi calon presiden bahkan cepat bakal calon presiden Pak Irwan Arbriyadi partainya mencalonkan Anies sebagai bakal calon presiden yang terang dibangun koalisi dengan demokrat dan partai kedua ganjar sendiri hari ini tidak meneklir diri sebagai calon presiden dia hanya disebut-sebut sebagai calon presiden dari itu yang pertama yang kedua soal ketiga ya yang ketiga selanjutnya itu tentang bagaimana posisi ganjar dalam kontestasi pemilihan presiden di mutafara dibanding dengan dua kandidat lain sebenarnya hari ini kita bicara bahwa kandidat dalam presiden itu ada tiga yang baru kita sebut ada Anies Baswedan yang diusung semacara oleh partai Nasdem Pak Prabowo Subianto yang jelas-jelas diusung oleh Gerindra dan satu orang lagi disebut sebagai bakal calon yaitu Ganjar Pranowo yang konot akan diusung oleh dia ada KADPB kalau mudah ada partai lain juga disebut menusung bagi saya berbicara dengan beberapa teman-teman pendukung ganjar di Jakarta di beberapa daerah lain Sumatera Barat kita hitung tidak sebagai basis ganjar kembali jawabannya adalah bahwa Sumatera Barat kita berkaca pada pelaksanaan pemilu legislatif pemilu presiden dari tahun 2004 ya 2004, 2009, 2014, 2019 suara kelompok nasionalis selalu berada di bawah kelompok religius ini mungkin bisa jelaskan nanti tipologi pemilih lalu demografi pemilihnya saya berbicara ini ke Pak Pak Midris mendiam ketika beliau mengatakan kenapa kita kalah Joko Widjeka di tahun 2014 Sumatera Barat saya bilang tidak ada sejarah Sumatera Barat itu dikuasai oleh kelompok nasionalis petanya hijau petanya hijau petanya malah kanan kalau kita sebut buah ini kanan jauh tidak juga sumatera baratnya itu agak modern pemilihnya kanan jauh tidak kiri jauh juga tidak padahal kanan jauh kita punya kiri jauh kita punya secara demografi pemilih tadi dikatakan bahwa sejak PRRI luka PRRI itu membawa dampak politik bagi Polon Sumatera Barat memang membawa pengaruh sedikit sentimen negatif pada kelompok nasionalis dalam hal ini Soekarno Soekarno punya anak Megawadi punya anak punya bayun besar namanya BDI Perjuangan yang itu kemudian menjadi alasan kenapa kelompok-kelompok nasionalis ini tidak begitu mendapat tempat tapi ketika tahun 2099 ya BDIP itu dapat dua kungsi di DPRRI satu ayahnya Pak Alexander Bergman Pak Yonez Bergman kedua Pak Marasemon saya tidak tahu masih hidup tapi Pak Yonez Bergman ada peningkat 2004 jatuh 2009 jatuh lagi 2014 saya dapat kungsi lagi nah apa yang mempengaruhi suara itu saya lihat gini ada isu-isu isu-isu yang tidak ter 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 apa ter teresko oleh kelompok Pak Hidayat waktu itu melalui Pak Prabowo pada tahun 2014 dengan yang kemudian itu justru dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi kita tahu bahwa pendukung Pak Pak Prabowo tahun 2009 itu dapat kungsi cukup besar di kemulian legis lakir di Provinsi Senggara Barat dapat tiga kungsi Pak Hidayat kalau tidak salah 2014 juga cukup semifikan 2019 jadi 2006 ada romantisme yang dibangun bahwa Prabowo ini adalah anaknya orang minang bapaknya kelompok PRRI Permesta Pak 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 Sumitro pernah ikut bermalam di bidang alam di sanggir di kampungnya Pak di ruwan kalau Kudang Prabowo itu punya kedekatan-kedekatan dia punya kebun di kerinci dia punya kirisan sejarah di Sumatera Barat sementara kelompok nasionalis ini padahal walaupun kita mau esposnya lebih besar artinya menang tapi tidak kalau teman-teman KDIP kalau menurut saya Pak Rokyo itu adalah tidak bisa melaborasi isu ini menjadi lebih kuat lebih bagus bahwa Sumatera Barat juga bagian dari nasionalis justru di nasionalis itu ada di Sumatera Barat pada awalnya tapi kemudian isu-isu itu tenggelam dia bahwa isu-isu religiositas yang atributatif tadi terjukan kepada dokter Rokroviseri bahwa kita terlena dalam politik yang lebih atributatif dan aksesori saja kalau kesalahan-kesalahan ditampilkan nah pendukung-pendukung Pak Prabowo pada waktu 2014-2019 juga berasal dari kalangan-kalangan yang tokoh adat tokoh ulama yang sementara di kubu Pak Jokowi tidak ada itu atau kalau pun ada itu sedikit sekali dan tidak berbunyi tidak berdentang kalau senang kita itu di ruang publik saya kira itu untuk pembukaan tadi dia jawab sudah bahwa soal Pak Ganjar tidak bisa mewakili karena Pak Ganjar belum calon oleh KDIP bahkan oleh KIP disebut-sebut begitu bahkan oleh partai lain yang pas mencerangkan jatuh baru satu PSI baru PSI itu pun tidak punya kursi di parlemen saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pandangannya baik tadi ada tiga ya pertama pertanyaan terkait dengan pemilihan suara tadi statement dari Prof nanti juga bisa ditanggapi oleh Bang Irwan dan Bang Hidayat kira-kira tergerusnya suara ini apakah akan terjadi di 2024 apakah ini sebuah fakta ataupun prediksi yang kemudian bisa kita jelaskan secara akademik mungkin pada Prof silakan Prof pertama tadi sila baik siapa nama ini peperian apakah dengan bergur suaranya segmennya sama Gerindra dengan Nasdem atau Prabowo Anis ini tidak mengunturkan gajah tidak pemilih-pemilih Prabowo pemilih-pemilih Anis itu pemilih yang memang mereka itu segmen dan perilaku mereka itu sama artinya kalau ibarat kita memahami perilaku kemudian ekspektasi mereka itu ada kepada dua calon ini apakah mereka dengan perebutan itu mereka kecewa karena satu diantara dua ini akan mengurangi enggak juga disini perebut itu antara Nasdem dengan Gerindra kalau sekarang Gerindra dia menguasai 85,9 sekian persen sekarang pertanyaannya adalah apakah dari 85,9 sekian persen itu bisa untuk pemilih presiden ya yang itu bisa diambil 20 persennya atau 15 persennya oleh oleh Anis nah itu kerja keras dari Nasdem yang jelas saya yakin Gerindra juga akan melepaskan itu itu jadi pertanyaannya nah bagaimana dengan Ganjar seperti yang sampaikan tadi Ganjar itu pemilih pemilih-pemilih perjuangan yang memang party identification-nya kuat party identification-nya kuat dia adalah di Dharmas Raya di Mentawai di Pasaman Barat yang memang kalau di Jawa Tengah kan etnis Jawa yang memilih Ganjar itu juga di Damas Raya juga banyak itu yang memilih di apa namanya di Pasaman Barat juga seperti itu di Mentawai juga seperti itu jadi keuntungannya di sana mempertahankan itu justru yang yang harus di mampu dipertahankan oleh ancaman bagi pemilih Ganjar ketika Prabowo masuk ke sana Atau Andis masuk ke Jamas Raya ke Pasaman Barat atau ke Mentawai ini yang dikhawatirkan apakah Ganjar bisa membawa bisa tapi tidak justru itu yang perebutannya di sana nah kemudian yang kedua terkait dengan kita ini bicara apa bicara geografis kita atau bicara etnis kalau kita bicara pemilu pasti kita bicara geografis kita bicara dari apa begini ya gak mungkin kita bicara geografis bicara etnis tapi pertanyaan adalah di dalam geografis ada etnis gak pasti ada etnis orang Minang mayoritas gak mayoritas saya tidak mengatakan Sumatera Barat ini semuanya orang Minang enggak juga tapi kalau kita bicara pemilih mayoritas ya Minang kabar apa yang salah gak ada yang salah jadi gak ada yang keliru-keliru saya cara kita memandang aja persoalan-persoalan seperti itu bagaimana kita memahami saya mengatakan pemilihnya karena yang pada butuh memiliki orang Minang dipilih yang geografis daerah pemilihannya secara konstitusional secara undang-undang ya Sumatera Barat ada dua dapil dapil sumbar 1 1 sumbar dapil 2 sumbar sumbar 2 sumbar 1 kan itu jadi persoalan nah di sumbar 1 banyak orang mana banyak orang Minang bukan saya mengabaikan saya ambil bahwa segmen di Namas Raya kan memang juga banyak trans orang Jawa orang ini selainnya memang ada di Jepang di Pasal Mamaran juga seperti itu jadi tidak ada tidak bisa kita pisahkan apakah dengan dapil ini kita tidak mengabaikan bicara ini tidak juga sama dengan dengan Jawa Tengah misalnya yang memang buat kebedi perjuangan pertanyaannya siapa siapa yang di Jawa Tengah itu kan mereka serius Jawa kan itu yang perlu kita pahami jadi gak ada bias konsep itu gak ada menurut saya ternyata kita dimana kita menjelaskan itu nah kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya persoalan kita menggunakan aturan lama untuk presidensial threshold ini kan tidak adil saya termasuk yang menentang itu tidak 0% kalau memang kita ingin bicara tentang prinsip pemilu yang jujur dan adil itu memang setiap partai politik peserta pemilu berhak untuk mencalonkan presidennya kan itu aja kuncinya tapi mahkamah konstitusi memutuskan ada 6 model ini karena selentai 6 model silahkan diserahkan kepada mandatnya pada pengguna-undang kalau ada orang hukum mungkin bisa menjelaskan saya bukan ahli hukum dan yang dipilih itu adalah seperti itu karena memang ada satu tentang itu banyak orang menganggap bahwa itu mencederai konstitusional dan hak mereka mereka bawa judicial review ke MK apa yang diputuskan MK dan 16 dan 17 kali cerita artikel atau pasal 222 itu dibawa ke mahkamah konstitusi dan ditolak simbol MK diserahkan kepada pembuan undang nah siapa yang buat undang DPR DPR ini siapa ya kelompok-kelompok oligarki yang mengenangkan gimana kita mengatakan ya kita terima lagi kan ini kalau kita ingin mengatakan seperti ini dan tahukah kita suasana kebatinan bagaimana MK memutuskan menerima menolak bugatan itu pasti ada disenting opinian tapi kan MK nah akhirnya kan tak mungkin membicarakan itu ke publik dan maka terakhir pun salah bugatan lanyalah fatality ya atau PKS yang terakhir PKS diberi ruang itu carikan apa namanya istilah hukumnya itu ya diberi ruang kalau bukan lagi silahkan tapi carikan ruang yang memungkinkan itu bisa dipertimbangkan kembali nah ini kan satu hal yang saya pikir di MK sendiri juga sudah berpikir bahwa ini keinginan masyarakat terkait dengan keandilan ini nah ada yang mengatakan kenapa harus 20% membatasi itu pertama penguatan sistem presidensial katanya nah ini yang memang agak debatable dalam teorinya kalau kita bicara tentang multipartis sistem itu tidak cocok di Indonesia dalam arti kita yang menggunakan sistem presidensial itu kemudian menggunakan multipartis sistem yang sebenarnya ada di parlementer tapi kita pilih seperti itu Indonesia ini kan keputusannya kan tergantung siapa yang buat keputusan kalau dianggap keputusan yang menguntungkan kelompoknya ya dibuat orang lain terserah lah mau ikut tidak nanti kalau kami bisa memenangkan ini ya kami gunakan ini jadi tidak memikirkan bagaimana Indonesia 50 tahun ke depan tapi ke depan saya menang atau tidak begini yang terjadi nah ini dinamika politik jadi saya pikir ini menarik untuk dibicarakan kalau kita ingin mau Indonesia di baik ya memang kita cari orang-orang yang memikir Indonesia ini 50-20-100 tahun ke depan bukan bicara di hidup depan dia menang dia menang lagi menang lagi kalau itu dipikirkan maka yang kelompok oligarki ini yang menentukan bagaimana undang-undang itu buat bagaimana pasal-pasal dalam undang-undang 7-2017 itu di barter kalau ini diambil paket ini buang paket ini kalau pasal ini diambil naikkan pasal ini gimana kita bicara tentang Indonesia seperti ini tapi itu faktanya mengenai politik identitas kenapa Islam yang diserah saya tidak tidak mengatakan sebenarnya Islam diserah tapi semuanya yang politik identitas semuanya di mainkan tidak hanya agama tapi yang kentara agama karena Indonesia ini sejati ras tidak ada berbeda ras Melayunya hampir sama semuanya ini dibandingkan dengan Malaysia itu memang ada Tiohoa ada Tamil ada MC ada MIC ada UMNO makanya operasi konsolosiasionalnya buat kalau kita tidak ada nah apa yang berbeda Indonesia ini agama makanya agama itu politisasi itu nah tapi benar saya setuju bahwa kenapa disematkan ke Islam nah ini juga ya pada kali ini di ruang publik kalau saya ngomong hati-hati bahaya juga jadi saya pikir ini tidak usah kita bahas tetap pahami aja lah bahwa memang ini persoalan-persoalan yang akan muncul nantinya gitu dalam konteks protestasi pemilihan presiden dan itu akan muncul menurut saya nah cuma yang kita garisbawahi tadi saya tekankan janganlah politik identitas itu dipolitisasi atau identitas dipolitisasi menjadi keuntungan-keuntungan sesat juga pede yang dibuat oleh para politisi untuk kekuasaan 5 tahun depan kalau dia terjadi pecah Indonesia berbahaya untuk Indonesia nah kita sudah merasakan itu jadi memang ada kedewasa dari elit politik yang kalau dia mempolitisasi Indonesia programnya apa yang mau dibangun Indonesia 5 tahun 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan ini yang kita harapkan sebenarnya apalagi 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas apa konsep dari politisi kita ini yang kita harapkan sebenarnya termasuk Sumatera Banat ini ada pentayat ada bungkir war ya kita tunggulah tapi kalau mereka berdua ini saya betul dengan peran mereka dalam mengkritisi program pembangunan nah kita berharap seperti istilah bungaka tadi ada 35 orang seperti ini maju kita beri hapus dulu lah itu kawan-kawan kita berdua pada kali itu terima kasih sangat jelas tadi disampaikan beliau mungkin kita minta juga tanggapan ini dari Bang Hirwan dan juga Bang Hidayat kira-kira ini kan bukan lama nih meskipun kita belum bisa mengukur apakah memang degradasi suara ketika Anies masuk kemudian mengurangi suara para buku pemilih itu kan belum bisa kita ukur karena belum pemilu paling tidak abang bisa menggambarkan Bang Hirwan di tengah masyarakat kita kedatangan Anies bagaimana apakah memang ada kecenderungan penerimaan secara karismatik beliau pengalaman ini secara pengalaman apakah memang tidak berefek secara langsung kepada masyarakat kita karena tadi seperti katakan Prof tadi ini Foria Nasdem saja silakan Bang penjelasan singkat saja silakan saya ingat masa muda ini banyak mulenial kalau selagi saya pembukaan cuma sedikit saja Bang Hirwan panjang kan memang kalau ada orang kesalahan kita berpacaran langsung romantis langsung ada jawaban yang panjang jadi kayak rasa muda jadi memang kejadian ke depannya akan terjadi ini dengan penggerusan suara yang pasti memang benar yang disampaikan Prof dan Pak Dokter bahwasannya ceruknya sama antara Pak Anies dengan Pak Prabu ceruknya sama jadi kalau pasangannya tiga ya pasti pasti siapa yang menang gak bakal sampai 86,9% pasti kalau yang lalu kan cuma pasang jadi kalau Bang Hidayat bilang Gerindra paling kenal Pak Anies Nasdem paling kenal Pak Anies sebelum ada Nasdem aja Orang Mas Nasional Demokrat deklaratornya Pak Anies salah satu deklarator itu Nasdem Pak Anies kita paling kenal Apalagi saya saya jangan Pak Anies dengan Gerindra dari Pak Pang Hidayat saya lebih kenal Gerindra karena saya dulu kadar Gerindra jadi pilihannya yang memang pasti agak tergerus dan memang ceruknya sama dan saya pikir tidak akan terlalu berpengaruh dengan ceruk Pak Gandhar saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi bawasannya siapa yang menang di 2024 adalah pemenang di 2029 ini secara yang gak langsung ini memang umur usia tergantung Tuhan secara gak langsung kayaknya Pak Prof gak nyebut Pak Prabowo karena usia belum 71 kan ini kayaknya yang mudah-mudah tapi memang umur kan siapa yang tahu Pak Mahathir juga usianya sudah 94 bisa usia sepeng tahun ini cantahan pada tapi memang kalau dilihat politik hari ini ini dari segi pemilih 2024 itu pemilih BNL itu saat sekitar 40% arahnya kan sudah tahu walaupun Pak Prof gak membicarakan secara jelas ya Pak Prof ya jadi ini akan kita kerjakan kalau masalah kerja nyata yang dilakukan memang untuk Sumatera Barat kita mengakuin bahwasannya Gerindra mungkin hari ini lebih dirasakan oleh masyarakat Sumatera karena memang itu efek dari menangnya Gerindra di 2019 jadi anggota DPRD-nya dan DPRD-nya lebih banyak daripada Nasdem jadi pasti lebih terasa nah jika Nasdem diberi kesempatan di 2004 menang kita sangat yakin itu akan berlaku juga di after 2024 jadi memang itu yang akan kita lakukan bukan kita di Nasdem tidak bekerja semua bekerja kita di DPRD bekerja DPRD bekerja memang ada apa namanya kapasitas masing-masing seperti kita hanya 53 Sumatera Barat Sumatera Gerindra ada berapa sepuluh hampir mayoritas pimpinan ya kan tentu ini berbeda berbeda kita yakin masyarakat Sumatera Barat itu sangat cerdas mereka tahu mana mana pulih gagah mungkin itu saja terima kasih terima kasih mungkin langsung saja Bang Hidayat kira-kira gimana pandangan-pengalaman di masyarakat kita terkait dengan disini saya lebih terbar berjalan seperti apresiasi kapasitas kompresor sinabi dan baktok ini bagaimana pendekatan politik kebaran bahkan tujuan kita berpolitik itu masih apakah cukup kegagakan atau berdekatan RT saya jika kakakkan ada satu dasar warsa Sumatera Barat itu berada pada posisi yang tidak menggairakan secara kualitas kehidupan yang diukur dari pertumbuhan ekonomi kualitas infrastruktur secara berdasarkan publik maksud juga kita kebahagiaan maka di cat intoleran lah namanya bisa dalam konteks seperti itu perceraian kita tertinggi juga dalam konteks seperti itu apa sih tujuan kita berbangsa dalam negara apa sih tujuan hidup kita kalau tidak memberikan kebermanfaat bagi orang banyak itu kenapa adik-adik yang masih masih apa namanya yang bisa masuk politik politik lah jalurnya bisa mengubah hal tersebut yang poinnya yang saya katakan kalau saya adik Prabowo diberikan kepercayaan lebih oleh masyarakat Sumatera parah pada Pilpres 2004 lain mungkin saya juga kalifikasi juga Prabowo sudah gerindah bersama PKB itu sudah melakukan komitmen politik bahwasannya cukup kita mengajukan ke ini tapi memang ada siapa akan menjadi jawab presenya dalam konteks seperti itu politik kebermanfaat itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas koordinasi komunikasi atas Sumatera Barat dengan betah pusat kita punya waktu 2,2 triliun BAD kita 6,7 triliun MTB menang Prabowo tapi komunikasi politik dengan pusat oke itu infrastruktur bagus pertumbuhan ekonominya cukup meningkat saya pikir pemilih-pemilih apa tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan pekerjaan pengangguran misalnya harus dikatkan kemiskinan juga saya pikir harus menarah kepada politik untuk memanfaatkan kualitas kehidupan berdaerah termasuk juga bermasyarakat nah Prabowo seperti dikatakan oleh Bapak Andrius Ade juru bicara Partai Gerindra termasuk juga juru bicara Pak Prabowo itu satu triunan per tahun alokasi APBN akan digelontok di Sumatera Barat Riau saja baru kemarin sudah deklarasi akan membangun rumah sakit otak dan kanker 10 hektare cuma nak keluar main stadium kita ada mangkrak gedung kebudayaan kita mangkrak ada asas mempunyai yang akan dinikmati oleh masyarakat gara-gara kualitas komunikasi dan koordinasi politik antara Pembang Sumatera Barat dengan pusat tidak berbalik bisakah dan masyarakat membuktikan mentawai membuktikan kotak penyaman dan wali kotak membuktikan Bapak Ibu saya pikir dalam konteks itu kita melihat asas kebermanfaatan dari sikap politik kita pokoknya saya tidak akan memilih tidak tapi itu kita yang bisa membuahkan asas kehidupannya lebih efisien lebih efektif justru dan undang saya pikir ingin membawa dalam konteks yang berdibu adalah politik yang berkemanfaatan kalau ada yang lebih baik di Bapak Ibu pilih yang di Bapak Ibu sudah lama kita ini untuk tidak mempercepat tingkat kualitas hidup kita saya berkeminyur berusaha masyarakat siapa yang membawa inilah ini uang untuk makan itu berbasah Bapak untuk sekolah berbasah Bapak BPJS-nya tidak hidup siapa yang dikirkan undang-undang saya perlima apa tujuannya di perimpatan perimpatan kaki apa namanya ini yang perjalanan simpan laku merah banyak GPM penginis siapa yang berangkat hidup ini yang tujuan kita berhidup bertujuan berbangsa dan negara begitu saya pikir ini jangan sampai dia satu-satu ini yang coba gelindingkan kita endos terus kita pokasi terus tujuan kita berbangsa dan negara apa baca pembukaan donasi Paku Paku juga mengatakan kalau ada yang lebih baik silahkan tapi saya menggaransi juga rekord dan komitmen dia menjadikan negara ini juga berwimbawa di tingkat internasional dan sebetulnya itu dia dikutikan begitu kami memahami juga dalam konteks milenial 45% 60% apa yang mereka inginkan adalah kualitas kehidupan perubahan berat berbeda saya punya juga misalnya Fokanisme mengusung perubahan perubahan yang bagaimana kan belum jelas juga begitu sama tidak tidak saya sedih sama masalah itu nah saya berharap lebih kuat lebih lagi PKS sama demokrat segera akan kasih hormat itu lah konservasi demokrat suatu ketika kita bisa berbeda kelima tapi tetap dengan argumentasi tetap politik berargumentasi politik gagasan saya bikin itu ada aja bro saya mungkin itu yang saya harap juga dalam konteks itu kalau tidak bisa cek 65 saya harus katakan gelisah gak kami gelisah tapi siapa yang melakukan kontrol begitu ketika dibawa sebuah apakah ini tidak musuh demokrasi yang berkualitas saya pikir ini adalah musuh latin demokrasi hanya berdasarkan transaksional tidak gagasan tidak program kenapa demikian tidak laku sehingga yang dulu itu adalah para kapitalis para populis apakah itu yang kita harap saya pikir saya lebih esensi dalam konteks seperti itu karena hidup mempraktekan langsung sebagai kota DPD dan juga melihat dari luar dan merasakan apa yang dirasakan di masyarakat terima kasih baik terima kasih kepada Bang Hidayan terakhir silahkan langsung singkat saja terima kasih luar biasa saya ingin hal baru selain dari yang sudah di apa tadi sedang terjadi kompergensi media dari kompergensi lafa oke digital dan ada milenial yang dihitung dari 45% segala macam oke apakah masih relevan kita dengan historikal yang sangat romantik itu waktu yang menjawab tapi yang jelas bahwa hari ini kecerdasan masyarakat kita meningkat namun tingkat kritisismenya menumpul bersebab dari olah digital isi tersendiri kalau diberi dukungan dari orang minan tapi orang minan ada kalimat di sini dalam pendidikan saya pilihlah di apa kami ini luar biasa kapatisme tinggi dimana independensi personalnya walaupun mamanya sudah menekankan juga tidak mau artinya kajian politik kebudayaan bagi para politisi yang mengusung siapapun cakresnya tecatlah orang minan dengan hati dan komunikasi budaya bukan dengan cara keuangan atau pragmatis juga membusuknya demokrasi kita saya paham 75 Indonesia mereka tidak bisa diukur dengan cara cara bagaimana Eropa bagaimana Amerika kita sedang memiliki proses yang seperti di MK yang katakan tadi begitu banyak hal yang perlu kita jaga bersama-sama untuk ada cucu kita tidak mudah memang berdemokrasi berdemokrasi kita tengah masyarakat lapar begini sekarang persoalan disitu bahwa siapapun dia masyarakat yang dengan raguan suku di Indonesia menganggap demokrasi adalah jalan tengah yang paling mungkin belum ada teori baru atau sistem baru dengan demokrasi deliberatif semungkinkan tapi kita menganggap demokrasi liberal sekarang oke tapi dampaknya begini dampaknya kita dapatkan mengembalikan menjadi deliberatif dianggap konyol dianggap ugi gitu tadi Bang Dayer bilang saya bilang dalam ikhtiar berdemokrasi yang kita berproses 75 tahun ini beginilah adanya orang menganggap 1955 itu adalah paling demokratis saya menganggap yang sudah berproses ini adalah jalan peta jalan menuju Indonesia baru yang belum selesai titik poinnya adalah bahwa kita mesti peduli jangan pernah mati sikap kritisisme kemudian yang berkuasa harus berlaku adil jangan dikit-dikit harus berhadapan dengan wilayah kerewasan itu yang kita harapkan terakhir Anies Prabowo Ganja saya merasakan bahwa dunyut nanti dunyut masyarakat Minangkabau akan berdetak ketika ditetapkan pasangan jumpres pasangannya bukan personalisi psikologis lagi kenapa begitu banyak faktor dan irisan yang mesti kita baca sebagai akademisi kalau disampaikan semua dalam buku ini mungkin sebelum closing testament untuk semuanya kita punya tradisi games ini kalau untuk ngobrol politik ini kalau kemarin itu sama dengan sebelumnya dua kata jadi tidak ada pilihan lain dua kata misalnya Anies atau Prabowo langsung jawab satu kepada Bang Irwana kira-kira pertanyaannya antara Aher atau AHY terima kasih tepuk tangan kepada Bang Irwana selanjutnya kepada Bang Hidayat ini kira-kira sudah di media juga banyak bermunculan dua nama Puan atau Erick Tohir Prabowo selanjutnya kepada Bang Dr. Abdullah Khairi kira-kira ini Bang karena sekarang kita ada tiga nama jadi saya kerucutkan dua nama saja Anies Prabowo Sumbar Sumbar Prabowo baik kalau sesi sebelumnya Prof. Al juga kita kasih ini karena kemarin beliau menyebutkan Anies kita hilangkan Anies sekarang sekarang pertanyaannya Prabowo atau Ganjar Prabowo baik terima kasih mungkin terakhir sesi terakhir kita minta closing statement dari para narasumber singkat saja satu menit silahkan kepada Bang Hidayat silahkan diskusi ini memang perlu diteruskan jalan-jalan seperti itu diteruskan dengan topik-topik yang lebih menarik pertama 50-60% kalangan milenial jadi isu kadangkali ke depan terkait dengan penggunaan media sosial kadangkali kemudian jadwal kampanye yang di apa di Pertende itu juga perlu diteruskan diskusi jadi saya berharap gagasan tentang bagaimana demokrasi muncul di ruang publik seperti ini jadi kita berharap apa namanya dilakukan oleh AAN, Andiga dan kawan-kawan yang lain jadi perlu dijadikan sebuah model ke depannya dan gimana munculnya ya di suatu rapat ini itu yang bisa saya komentari terima kasih terima kasih untuk syarat kata sumber dan langga Maidi Anda adalah tiga lembaga orang muda yang ingin dan resah selalu bagaimana sumber terhadap selalu berada pada titik kritis mengkritisi keadaan itu bukan hanya dia dan saya masih meyakini bahwa mengutip kata kain adrekahin di dalam bukunya minang itu adalah keresahan itu sendiri yang selalu ingin melawan memberontak menyelesaikan keadaan dirinya maupun keadaan di luar dirinya itu adalah orang minang kalau tidak itu ada lagi berarti kita bukan lagi kehilangan kebinangan itu catatan saya semoga akan selalu ada event seperti ini yang serius ini mencerdaskan banyak maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh kita juga sharing sama pak dokter dan bisa juga ganti buku pas bagaimana anggota DPR yang orang asli tidak cukup banyak juga di luar di luar terima kasih 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir kita beli aklus untuk para narasumber kita baik sampai kita pada penghujung kegiatan acara kita ini ini kegiatan merupakan dilakukan oleh tiga media ada konfesia.com ada kata sumber dan langgam ID ini menjadi kegiatan kedua sebelumnya ada kegiatan pertama dan kita akan menantikan kegiatan ketiga dan seterusnya ini menjadi kegiatan yang akan rutinitas continue sampai hingga 2024 kita akan memberikan ruang dialog berduang wacana yang memberikan kualitas demokrasi semakin lebih baik akhiri dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati